Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di Warung Bakmi Jogja 43 Yang beralamatkan di Komplek Kali Jati Indah Jalan Kali Jati Indah Raya nomor 43 Menu andalan Bakmi Jogja 43 adalah Bakmi Godok, Nasi Goreng Magelangan, dan Bakmi Goreng Dan kita mempunyai menu-menu yang lain juga Bakmi Godok Warung Bakmi Jogja 43 kami mempunyai keunikan Bakmi kami berasal dari Yogyakarta langsung Dan kami juga menggunakan ayam kampung Dan kaldunya juga dari ayam kampung yang fresh Dan kami juga menggunakan telur bebek dan dimasak langsung Dan kami menggunakan resep dari leluhur keluarga kami Yang berasal dari Yogyakarta Dan sudah terpercaya rasanya dan disukai banyak orang Kami tunggu kehadirannya di Warung Bakmi Jogja 43 Di Komplek Kali Jati Indah Jalan Kali Jati Indah Raya nomor 43 Antapani, Bandung Halo sahabat Senabis Kembali bersama saya Adam Stenografasi di Senabis TV Nah kali ini kita lagi ada di salah satu buku makan Kas Yogyakarta Yang berada di Kota Bandung Tempatnya di Komplek Kali Jati ya Di Jalan Kali Jati Raya Yang nama Warung Bakmi Jogja 43 Yuk kita ikut Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Wah kebetulan banget Ibu nih ya Iya Saya mau tahu nih Depan ada namanya Warung Bakmi Jogja 43 ya Benuhnya apa nih Bu? Benuhnya ada Bakmi Kodol Ada bambi goreng Ada nasi panggaraan Ini kebetulan saya lagi mau makas Bambi Kodol Lagi mau makas Bambi Kodol ya? Iya lagi makas Bambi Kodol Oke sahabat Belum di order Bambi Kodolnya Kita lihat dulu Maksud saya apa sih Bambi Kodol 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 Bapak Miju 43 ini tekstur mie-nya luar biasa enak. Kemudian ciri khasnya adalah di sini ayamnya di atasnya itu terasa enak sekali. Mie-nya juga asli dan kita sering kesini ya selalu mencicipi Bapak Miju ini karena memang rasanya tiada duanya. Lain dengan yang lain. Saya juga kalau ada kedatangan kawan-kawan, saudara, gak usah jauh-jauh lagi langsung saja dibawa kesini. Karena memang rasanya tiada duanya. Kita lagi ada di warung Bapak Miju 43 dengan menu andalannya Bapak Miju Godong. Tadi kita udah lihat ya cara buatnya ya. Mie-nya menggunakan mie asli dari Jogja Bu ya? Betul sekali. Jadi ini mie-nya langsung dikirim dari Jogja. Dikirim langsung dari Jogja? Iya. Boleh tahu kenapa Bu? Ini sebetulnya sih saya sebelum buka warung ini, itu saya mengadakan riset untuk bikin Mbak Miju ini menggunakan Mbak Miju yang ada di kisaran kota Bandung. Oke. Tapi dari sekian banyak mie yang ada di kota Bandung, ternyata itu tidak cocok dengan resep yang kita pakai. Oke, saya coba dulu ya. Silahkan. Mie-nya memang kisah Bu ya? Iya, betul sekali. Teksturnya juga beda. Betul. Buat sahabat ya, mie-nya ini kenyal tapi tetap lembut di lidah. Betul sekali. Mungkin ini memang harus diambil dari sana Bu ya? Betul sekali. Dan di sana pun di Jogja juga itu kita hanya ada satu memang pabrik bakmi yang memang dia menangani khusus untuk bakmi-bakmi Jawa yang ada di Jogja Pata juga. Jadi memang pabrik khusus ya? Betul sekali pabriknya khusus. Nah ini isinya apa aja sih Bu selain bakmi Bu? Itu isinya kita pakai bakmi, kemudian suiran ayam kampung tadi. Ayam kampung ya? Nah itu kita pakai ayam kampung biar rasanya lebih manis, lebih gurih. Terus kemudian ada sayur, ada tomat, ada daun bawang dan yang paling intinya adalah racikan bumbu dari leluhur kami. Oke. Tadi sempat lihat ada kuah khusus Bu ya? Iya betul. Itu kuah apa Bu? Itu kuah dari ayam kampung. Jadi sebelum ini kita buat kaldunya dulu untuk kuahnya, kemudian baru ayamnya kita ambil. Nah itu kuahnya itu nanti kita tambahkan lagi ada bumbu-bumbunya juga. Oke. Kita cicip ya kuahnya secara khusus. Meskipun menggunakan ayam kampung, rasa amisnya hilang Bu ya? Iya. Karena memang dalam membuat kaldunya juga itu masih kita tambahkan bumbu-bumbunya juga. Supaya kita hilangkan bau amisnya. Iya. Oke. Betul. Wah ini enak nih. Lalu di kuahnya itu memang ada terasa telur Bu ya? Iya. Karena memang kita campurkan telur dulu kan. Tadi sebelum awal kita matah, kita intang telur dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan bumbunya, baru kita tambahkan sayurnya dan terakhir dulu. Oke. Kalau gue tahu nih, kan ibu bilang pesat leluhur ya Bu ya? Emang leluhur ibu dulu pedagang bakmi ya Bu ya? Sebetulnya sih kalau dibilang pedagang bakmi, tidak ini. Tapi memang kita di keluarga itu memang suka masak. Suka masak? Suka masak. Suka masak. Oke. Dan rata-rata kita hobi masak. Jadi ini resep saya dapatkan dari ibu saya yang di Jogja. Yang memang juga beliau buka warung bakmi juga. Oke. Jadi baru kepikiran untuk dibisniskan sama ibu ya? Iya. Waktu pas saya pulang ke Jogja, kemudian saya bilang, ini kayaknya kita lucu juga iya kalau buka di Bandung. Oke. Karena saya sekeluarga itu memang penikmat kuliner gitu ya. Pemburu kuliner ya? Pemburu kuliner. Pemburu kuliner sejati ibu. Betul sekali. Jadi makanya kenapa kita buka, akhirnya kita buka coba untuk di Jogja, di Bandung ini semua bahan kita import dari Jogja semua. Baik ini maupun bihunnya juga. Ada bihunnya juga ya? Ada bihunnya juga ya? Oh mungkin untuk bihun godok tadi ya? Betul. Bihunnya ada bihun godok, ada bihun goreng juga. Terakhir ibu. Menunya menu khas Jogjakarta. Betul. Pasti minumnya juga minum khas Jogjakarta. Nah di sini kita lihat ada teh tubruk ya. Teh tubruk ya? Iya. Bukan teh poci ya? Teh poci, teh tubruk. Teh poci tapi teh tubruk ya? Iya. Oke. Menggunakan gula batu ibu ya? Betul sekali. Menggunakan gula batu. Wow. Sudah di tanah liat? Sudah di tanah liat. Kita coba ya. Wah tehnya lezat ibu. Kita mau tehnya teh tubruk. Teh tubruk ya? Iya. Wow. Oke. Buat sahabat sekalian. Kayaknya memang ini salah satu menu yang recommended banget buat sahabat-sahabat sekalian. Jika ingin menikmati bakmi godokas Jogjakarta yang benar-benar Jogja ya. Saya lihat tadi setelahnya. Tapi sahabat boleh berkunjung ke komplek. Kalijati Indah. Kalijati Indah. Betul. Di Jalan Kalijati Indah Raya. Nomor 43. Nomor 43. Antapani. Betul. Tempatnya komplek Kalijati itu bisa ditemui di sekitar Jalan Jakarta atau Bandung ya? Betul. Daerah Antapani. Betul. Daerah Antapani. Oke sahabat. Kayaknya saya mau habisin dulu nih bakmi nya. Sahabat wajib disini untuk mencicipi langsung bakmi kodoknya di Warung Bakmi Yogyakarta 43. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.